Maka diceritakan di dalam hadis kutsi Ida sa'ala abdi Wa ana'ohibbuhu Ketika hambaku yang aku cintai sedang meminta sesuatu kepada aku, kata Allah Hambaku yang aku cintai sedang minta sesuatu kepada aku Dan aku cinta kepada hamba tersebut Fakultuli malaikati Maka saat itu aku katakan kepada malaikatku Wahai malaikatku, ya malaikati amsik mas'al Tahan dulu apa yang dia minta Jangan diberikan saat ini Tahan dulu Kenapa? Fa'inni uhabbu an asma'asawdahu Karena aku masih senang mendengar rintian dia di hadapanku Aku masih rindu dengan suara dia, dengan jeritan dia, dengan rintian dia Biarkan jangan dikasih dulu saat ini Supaya dia terus merintih Menjerit kepada aku Aku rindu dengan suara dia Aku senang mendengar suara dia Maka Allah berintahkan malaikatnya untuk menahan Jangan dikasih sekarang Jangan dikaburkan dulu Tunda dulu Biar dia banyak lagi waktu yang digunakan untuk tadaruk kepada Allah Untuk menjerit di hadapan Allah Untuk merengek-rengek kepada Allah Allah rindu dengan suara kita Wahai malaikat fa'inni uhabbu an asma'asawdahu Karena aku tidak suka lagi mendengar suara dia berlama-lama Menjerit kepada aku Ini hak Allah Untuk memilih siapa hamba yang dicintai Dan siapa hamba yang dibenci Maka jangan sampai kita melakukan sesuatu yang membuat Allah murka kepada kita Siapa yang tahu Yang tahu diri kita sendiri Yang tahu diri kita sendiri Apakah kita ini dicintai oleh Allah Atau belum dicintai oleh Allah Atau dimurkai oleh Allah Kita lihat diri kita ini dalam keadaan apa Kita yang tahu Dimana letak diri kita sebenarnya Maka kalau kita berdoa kepada Allah Meminta sesuatu kepada Allah Kok belum datang juga Jangan sangka buruk kepada Allah Ini bahaya Ketika kita putus asa Apalagi sampai sangka buruk kepada Allah Bukan permintaan kita yang Allah kasih Justru kita termasuk orang-orang yang sesat Termasuk orang-orang yang dimurkai oleh Allah Termasuk orang-orang yang kufur kepada Allah Termasuk orang-orang yang melakukan dosa besar Jangan putus asa Allah subhanahu wa ta'ala melarang kita Untuk berputus asa Jangankan kita Kita ini siapa sih Nabi-nabi yang hebat-hebat Yang dicintai oleh Allah Dikasih ujian bertubi-tubi Terus menerus Bahkan dikatakan Ujian yang paling besar Allah berikan kepada hambanya Kepada para nabi Kemudian para nabi berikutnya Ketika Allah subhanahu wa ta'ala cinta kepada seseorang Allah berikan ujian kepada dia Allah kasih ujian kepada dia Kenapa? Karena Allah rindu dengan suara dia Allah rindu Allah kangen dengan suara dia Dia dihadapan Allah Mungkin kalau tidak dikasih ujian Kita males ibadah Kalau hidup kita selalu senang Tidak ada masalah Ekonominya bagus Badannya sehat Urusannya gampang Semuanya baik Mungkin banyak manusia yang rupa Mungkin banyak manusia yang lalai Kenapa? Semuanya enak Semuanya gampang Itu sifat manusia seperti itu Maka ketika Allah subhanahu wa ta'ala Tidak ingin dia tergelincir Yang lebih jauh Maka Allah datangkan masalah Allah datangkan ujian Supaya apa? Hatta yasma'u tadorru'ahu Karena Allah ingin mendengar rintian dia dihadapan Allah Ketika dia merintih dihadapan Allah Ketika dia menyebut nama Allah Allah suka Allah bangga Allah senang dengan hamba tersebut Maka kita harus selalu Husnudan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan jangan pernah berputus asa Dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala